Intro Warga 3 dusun di desa Sempantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas menerima bantuan makanan, beras, dan bahan pokok dari pemerintah Kabupaten Sambas selasa 16 Januari 2024. Sedikitnya 247 jiwa terdampak banjir pasang air sungai yang melanda 3 dusun di desa Sempantai, Kecamatan Sejangkung. Banjir terjadi hampir lebih dari sepekan. Kepala desa Sempantai Hidayat mengapresiasi Bupati Sambas bersama unsur Forkopimda serta jajaran pemerintah Kabupaten Sambas yang menyadurkan langsung bantuan makanan instan untuk warga. Dia menjelaskan banjir yang terjadi di desa Sempantai merendam 2 dusun setidaknya tercatat 247 jiwa terdampak banjir akibat pasang air sungai. Lebih jauh dia mengatakan saat ini debit banjir sudah agak turun sekitar 90 cm. Sebelumnya banjir yang melanda mencapai ketinggian 1,7 meter. Pada hari ini kami kedatangan Bapak Bupati Sambas berserta rombongan saya mewakili pemerintahan desa Sempantai dan masyarakat Sempantai mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati dan rombongan yang telah hadir dan memberikan bantuan kepada masyarakat saya di Sempantai. Mudah-mudahan hari ini hari ke-9 banjir di Sempantai kami dibantu oleh Bapak Bupati dan rombongan dari Pemda Sambas. Saya mewakili sekali lagi masyarakat Sempantai mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sambas, Bapak Satono yang telah membantu kami. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini tentu cukup membantu masyarakat kami dalam kehidupan banjir ini. Juga saya seluruh masyarakat mewakili masyarakat Sempantai mengucapkan Bapak Kapolres yang mudah-mudahan Bapak Dandim, Pak Sekda, Pak Kejari yang hadir pada hari ini. Sekali lagi hanya untuk terima kasih Pak Bupati dan seluruhnya yang bisa kami berikan kepada Bapak semuanya. mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada masyarakat Sempantai tentunya harapan kami menjadi pahala di jauh wilayah ini. Amin. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.